Kemelut di Istana Sri Bima Jilid 19 Dari arah lain datang Ki Bagus Seta dan Ki Banaspati Mereka melihat dirinya dengan bertolak pinggang Tangkap pembunuh itu hidup-hidup dan cangkala Tapi kalau dia tetap melawan bunuh saja kata Ki Bagus Seta Dua-tiga orang prajurit datang menjemput dan segera mengikat kedua tangan ginggi ke belakang Kendati seluruh tubuh pemuda itu masih dipenuhi libatan-libatan tali Ki Bagus Seta berbicara pada komandan agar tidak mengabarkan dulu peristiwa ini ke istana Dia hanya pembunuh kecil saja, tak perlu istana turun tangan sendiri Penjahat ini biar kuurus di sini kata Ki Bagus Seta Komandan pasukan mengangguk hormat Dan sesudah memeriksa ginggi tak mungkin bisa melepaskan diri Komandan menyerahkan pemuda itu pada jaga bayapuri Bagus Seta Ginggi diseret ke sebuah bangunan di bagian belakang puri Pemuda itu hafal betul, sebab beberapa waktu lalu pun pernah dibawa ke tempat itu Ginggi menduga, dia akan menerima siksaan lebih hebat ketimbang penyiksaan yang pernah dialaminya tempoh hari di bangunan itu Kalau dulu diuji saja sejauh mana dia memiliki kepandaian berkelahi, tapi sekarang lain lagi Ki Bagus Seta akan benar-benar menyiksanya karena kemarahan pada dirinya Ginggi dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana sudah disiapkan sebuah kerekan Akan dihukum gantungkah dirinya? Di bawah kerekan juga terdapat sebuah tong besar berisi air Ginggi belum bisa menduga apa yang sebenarnya akan mereka lakukan terhadap dirinya Gantung kakinya di atas ki Bagus Seta memerintahkan jaga bayap Dan Seta merta kaki ginggi diikat menjadi satu Sesudah itu tubuhnya dikerek ke atas Kini ginggi bergantung-gantung di udara dan di bawahnya siap menanti tong berisi air Ginggi menduga tubuhnya akan dibenamkan ke dalam tong yang berisi air tersebut Kalian keluarlah ki Banaspati menyuruh para jaga bayap meninggalkan tempat itu Tinggallah kini ki Bagus Seta dan ki Banaspati menyaksikan ginggi yang digantung terbalik Ini saat terakhir kau melakukan pilihan Kata ki Bagus Seta menatap tajam wajah ginggi yang terbalik Ginggi bersyukur dalam hatinya Perkataan ini berarti masih memberikan celah-celah kehidupan bagi dirinya Ki Banaspati berkata Apapun perangai mu, sebetulnya antara kami dan kamu masih ada pertalian saudara karena keterkaitan dengan ki Guru Kami masih memberikan kesempatan bagimu untuk memilih Mati karena mengkhianati ki Guru atau kau mentaati perintahnya katanya sungguh-sungguh Ginggi masih diam Ucapan ki Banaspati ini sepertinya hanya memutar balik fakta saja Menempatkan ginggi sebagai pengkhianat dan menganggap diri mereka sebagai pengemban amanat Kalau aku kalian sebut pengkhianat, kalian sendiri apa tanya ginggi? Dan Telah aar Ki Bagus setah melayangkan ujung cemeti, cambuk, tepat mengenai pelipis ginggi Pemuda itu merasakan cairan hangat meleleh turun ke rambut kepalanya Ginggi menduga kulit pelipisnya luka mengalirkan darah karena ujung cemeti Jelas, kau lah pengkhianat sebab kau tak mau bergabung dengan kami Selama ini kami berjuang menjalankan amanat Guru, sedangkan kau tidak Lebih buruk lagi kelakuanmu setelah menolak bahkan berani melawan dan mengacau kami Itulah pengkhianatan kata Ki Bagus setah Tapi kalian bunuh ki Dharma kata Ginggi Engkau hanya meributkan urusan kecil sambil tak menghiraukan urusan lebih besar lagi Kata Ki Banaspati Dalam perjuangan besar, semua orang hanya merupakan bagian-bagian Kecil saja Kita ibarat anak panah yang setiap kali dilepas tak mungkin kembali lagi Namun anak panah yang hilang tak perlu kita jadikan pikiran serta tidak perlu disesali Apalagi kalau anak panah itu mengenai sasaran yang jitu Begitupun dengan nasib Ki Dharma Kematiannya tak perlu kita sesali sebab telah berhasil mendorong perjuangan kita Kau harus tahu sekarang, mengapa justru Ki Bagus setah yang memerintahkan langsung penyerbuan ke puncak Cakrabuana Ini karena kekhawatiran dan kecurigaan kita terhadap Ki Ranggawi Sesa Dia orang setengah gila dan dia banyak memiliki rasa sakit hati kepada Ki Guru juga terhadap muridnya yang lain Sudah aku katakan tadi, Ranggawi Sesa lah yang telah membocorkan di mana Ki Guru berada Dialah pengkhianat sebenarnya dari perjuangan kita Ki Bagus setah khawatir, kalau Ranggawi Sesa berani melaporkan identitas kami sebenarnya Bila Raja sudah tahu bahwa kami murid-murid Ki Dharma, maka kami akan ditangkap juga sehingga pupuslah perjuangan, pupuslah amanat Ki Guru Kami tidak berpikiran picik sepertimu, Ginggi Kalau hanya meributkan nyawa seseorang, maka tidak akan berarti bila harus merugikan perjuangan Itulah sebabnya, untuk menghapus anggapan bahwa kita punya kaitan dengan Ki Guru, maka Ki Bagus setah tampil mempelopori rencana penyerbuan ke Cakrabuana Apakah wanggap kami enteng saja melakukan hal-hal seperti ini? Hati kami menangis, sebab perjuangan ini kian berat dan terasa pahit Namun itu harus kami lakukan demi mencapai cita-cita yang lebih besar kata Ki Banaspati dengan suara sungguh-sungguh Ginggi tetap diam membisu Dan hal ini rupanya amat membuat kesal Ki Bagus setah Sudahlah, kita tak usah merengek-rengek minta dikasihani oleh bocah tak tahu terima kasih ini Dia memang bocah tak punya hati dan perasaan Dia bocah yang tak acuh dengan pengorbanan Ki Guru Malu aku jadi murid sepertimu Menggunakan kepandayan hasil pemberian Ki Guru Tapi secuil pun tidak digunakan untuk melaksanakan amanat si pemberi kepandayan Kata Ki Bagus setah mendengus Ginggi, sebetulnya kami tak ingin membunuhmu Selain kau masih kerabat kami, juga kami menyayangkan kepandayanmu Kalau kau gabung akan sangat berarti bagi perjuangan kita Cepat kau bilang setuju, sebab kalau tidak kau harus mati teriak Ki Banaspati mulai kesal Karena Ginggi masih diam membisu, maka Ki Bagus setah menurunkan kerekan Karena kerekan turun, otomatis tubuh Ginggi pun turun Sedikit demi sedikit kepalanya terbenam ke permukaan air Dingin sampai menusuk-nusuk tulang kepala rasanya Ginggi menahan nafas dan menutup meta Kedudukan tubuh terbalik bukan masalah berat bagi dia Sebab di puncak cakrabuana, selama 40 hari 40 malam dia berlatih tapa sungsang Bertapa di dahan pohon dengan kepala di bawah, tanpa mengalami gangguan sedikit pun Tapi kepala di bawah sambil dibenamkan ke dalam air Ginggi belum pernah coba Ginggi terus menahan nafas sampai dadanya membusung Sampai detak jantungnya bertalu cepat Kedua orang itu seperti benar-benar hendak membunuhnya karena kerekan tak pernah ditarik lagi Tapi sebelum Ginggi benar-benar tak kuat lagi, dia tak akan menyerah begitu saja Kematian pasti datang kepada siapa saja dan kapan saja Tapi kendati begitu, Ginggi harus berusaha agar kematian tidak datang secepat itu Apalagi di saat-saat hidupnya tak berarti Ginggi harus melakukan upaya penyelamatan, jangan mati sia-sia seperti ini Sekarang dada pemuda itu terasa sesak sebab tubuhnya sudah menderita kekurangan udara Ubun-ubunnya pun terasa berputar-putar Ada macam-macam warna melayang-layang di Kelopak matanya Warna-warni itu indah semata, biru, biru muda, merah, merah membara sampai coklat kehitam-hitaman Namun pada suatu saat semua warna menghilang dan muncullah semua wajah-wajah orang yang pernah dikenalnya Mula-mula ada wajah nyisantimi yang cantik dan lugu Kemudian ada wajah anggun nyimas banyak inton yang selalu mempesona bakdewi dari kahyangan Sesudah itu muncul orang-orang yang sudah mati Kiogel, Kibanen, Setadan Madi, semua muncul Kiogel dan Kibanen melambaikan tangan dengan wajah berseri Tapi Setadan Madi, seperti meronta-ronta minta tolong padanya Dan terakhir yang muncul adalah wajah Ki Dharma Wajah tua berkumis tebal berjanggut panjang rambut riap-riapan Tapi kulit wajahnya tetap bersinar tanpa keriput Ki Dharma menatapnya dengan sorot penuh semangat Dia bahkan seperti berkata-kata mengulang pelajaran yang pernah diajarkannya berkali-kali Tidak mengapa tak punya huma asal kita punya beras Tidak mengapa tak punya beras asal bisa makan Tidak mengapa tak bisa makan asal kita bisa hidup Bisakah kita hidup tanpa makan, Aki? Mengapa tidak bisa? Hidup kita tidak saja ditemani makanan Tapi pun ditemani empat unsur kehidupan Api air udara dan tanah Kau lihat orang bertapa, satu tahun tanpa makan dan minum Sebab dia dihidupi udara Suatu waktu kau akan membuktikan bahwa tapa dalam air akan memberimu kehidupan juga Air memberi kehidupan Ginggi kembali mengingat-ingat pelajaran Ki Dharma Bagaimana mungkin air tanpa udara akan memberi kehidupan Air tanpa udara Ki Dharma pernah berkata Air dan udara selamanya akan bersatu Sebab air tanpa udara Air itu sendiri akan lenyap berubah bentuk menjadi-menjadi semacam gas Ingat urayan Ki Dharma Ginggi menjadi penuh harapan Dirinya bisa bertahan di dalam air Bila sanggup menghirup udara yang ada di dalam air itu sendiri Tapi bagaimana caranya? Kesalahan fellow yang dia lakukan adalah mengabaikan keberadaan air itu sendiri Dia secuil pun tidak memanfaatkan air untuk membantunya mendapatkan udara Maka teringat akan kekeliruannya ini Sedikit demi sedikit dia menelan air tong itu Bersamaan dengan air yang masuk Udara pun akan sama masuk mengisi urat-urat darahnya Tapi udara kotor di dalam tubuhnya pun harus segera diakluarkan melalui hidung Dan memasukkan yang bersih dari air tong yang ditelannya Ada gelembung dan buih karena upaya-upaya ini Dan Ginggi kemudian menggoyang-goyangkan kepalanya agar air bergoyang keras Goyangan air akan menimbulkan celah-celah di sekitarnya Dan memungkinkan udara dari luar berpeluang masuk ke wilayah tong Rupanya gerakan-gerakan Ginggi ditafsirkan oleh Kibagus seta dan Kibanas peti Sebagai penyerahan diri sebab Ginggi merasa tak kuat lagi Terbenam berlama-lama di dalam air Terdengar tali dikerek ke atas dan kepala Ginggi mumbul lagi ke udara Ginggi bernafas dalam-dalam menghirup udara segar Bagaimana, kau siap bergabung tanya Kibagus seta Ginggi hanya menarik napas dalam-dalam mengisi paru-parunya dengan udara yang didapat secara langsung Kalau aku tak gabung apakah aku harus mati tanya Ginggi Ya, harus mati, sebab kau hanya akan menjadi duri Perjuangan kita adalah perjuangan besar yang penuh rahasia Jadi, tidak boleh ada yang tahu rahasia ini kecuali orang-orang yang setuju dengan perjuangan ini Kata Kibagus seta Ginggi diam sejenak Sebutkan syarat-syaratnya bila aku ikut gabung gumam Ginggi Syaratnya kau harus taat perintah kami Apa saja perintah itu? Engkau punya pekerjaan berat tapi mulia apa itu? Pertama bunuh suji angkara pasti ada perintah yang kedua Ya, inilah perintah dan tugas paling berat tapi mulia Kau bunuhlah seng praburatu sakti membunuh raja Yang penting jangan mati dulu Ya, tugasmu membunuh raja kata Kibagus seta pendek Bagaimana Kibanas pati bertanya tak sabar Tapi karena Ginggi masih tak menjawab Kibagus seta kembali menurunkan kerekan Otomatis tubuh Ginggi pun turun kembali Kepalanya sebatas leher terbenam ke permukaan air Lama tak diangkat sebab Ginggi tak memberi tanda agar dia mau bicara Tapi beberapa lama kemudian kerekan diangkat kembali Untuk kedua kalinya Kibagus seta bertanya kembali Apakah dia bersedia mengemban tugas ini atau tidak? Selama kau belum memberikan jawaban kepalamu akan terbenam di dalam Coba kau lihat ke atas kerekan Kata Kibagus seta menjambak kepala Ginggi sehingga kepalanya mendengak ke atas Di atas kerekan ada semacam genta Bila kau tarik tali genta akan terdengar nyaring dan suaranya bisa sampai ke puri di mana aku berada Kalau kau setuju dengan keinginanku, kau tarik tali genta itu Kata Kibagus seta Ginggi selintas ada melihat Di samping kerekan ada genta baja menggantung serta ujungnya diikat sebuah tali Tali itu berjarak kurang lebih satu dipadari ujung sepasang kakinya yang diikat di tali kerekan Nah, sudah kau lihat genta beserta talinya? Ya Jadi aku tunggu suara genta itu terdengar Kata Kibagus seta menurunkan kembali kerekan dan berlalu bersama Kibanas pati dari ruangan itu Sialan orang-orang itu kutuk ginggi dalam hatinya Benar-benar hanya dua pilihan bagi dirinya Memukul genta atau mati Kibagus seta pandai sekali mengatur siasat Genta itu sebetulnya berfungsi pula sebagai alat untuk memberi tahu dirinya bila ginggi berniat akan lari Sebab genta hanya akan tertarik talinya bila dia mencoba membuka ikatan di bagian kakinya Kibagus seta juga kejam Sebab bila ginggi berniat menarik tali genta, otomatis harus bisa membuka ikatan di kedua tangannya Selama sepasang tangannya yang dipelintir dan diikat ke belakang belum dibuka Mana mungkin dia bisa menarik tali genta? Jadi bila ginggi setuju dengan keinginan mereka Sebelumnya harus berjuang dulu membuka ikatan di kedua pergelangan tangannya Ya, mereka benar-benar kejam Tapi bisa juga kekejaman ini sekaligus mereka maksudkan untuk menguji sejauh mana ginggi memiliki kemampuan Bila ginggi sanggup menarik tali genta, itu hanya punya arti dirinya sanggup melepaskan ikatan tangannya Dan Kibagus seta benar-benar licik, sebab bila ginggi sanggup membebaskan diri, hanya punya arti bahwa dirinya setuju dengan perintah mereka Sementara itu bagian tubuh yang terbenam di air tong hanya sebatas leher sampai ubun-ubun saja Ini memungkinkan ginggi untuk sesekali menekuk lehernya agar kepala dan wajah bisa sedikit terangkat serta bisa menghirup udara langsung Di sini juga ginggi mengerti bahwa Kibagus seta tidak berniat membunuh ginggi secara cepat Kepala pemuda itu akan benar-benar terbenam selamanya bila dia sudah begitu payah mendongak dan menekukkan lehernya saja Jadi selama ginggi masih sanggup mengangkat kepala dari permukaan maka selama itu pula kematian tak akan menjemput Namun tentu saja tenaga ginggi ada batasnya dalam upaya menekuk lehernya Kalau seharian dia dalam keadaan begitu, malah bisa-bisa mati pegal Dengan demikian, sebenarnya Kibagus seta menyodorkan satu pilihan yang sifatnya memaksa Kalau ginggi ingin lolos dari kematian, akalnya harus menyetujui keinginan mereka Bila ginggi merasa pegal lehernya, dia terpaksa membenamkan kepalanya ke dalam tong Di dalam tong yang penuh air itu dia berusaha menahan napasnya Bila sudah tak tahan, kembali mendongakkan kepala untuk menghirup udara baru, begitu seterusnya Dan selama dalam keadaan tergantung, ginggi pun terus berpikir Bukan mencari jalan bagaimana cara melarikan diri, melainkan mencoba menimang-nimang kedudukan mereka Dia mengulang kembali perjalanan hidupnya mulai dari turun gunung Oleh Ki Dharma ginggi disuruh bergabung dengan murid-muridnya, Kibagus seta, Kibanas pati, Kiranggaguna dan Kiranggawi sesa Kiranggawi sesa sudah diketahui menyeleweng dari kebenaran Dia menjadi penjahat setengah gila dan berhianat mencelakakan Ki Dharma Kiranggaguna memang patut dia ikuti jejak langkahnya Namun diakini menjadi buronan pemerintah sehingga tidak memiliki kebebasan bergerak Kiranggaguna bahkan selalu hidup dalam pengasingan sehingga hampir-hampir tak mengikuti perkembangan negara lagi Mungkin baru belakangan ini, sesudah bertemu dengan ginggi dan diberitahu kejadian paling akhir Kiranggaguna tergerak lagi untuk mengikuti perkembangan negara Tapi jelas ginggi tak bisa bergabung terang-terangan dengan Kiranggaguna kalau tak mau sama-sama dituduh pemerontak Sedangkan yang dua orang lagi, Kibanas pati dan Kibagus seta, sampai sejauh ini belum benar-benar meyakinkan hati pemuda itu Mendengar berita terakhir yang disampaikan, ternyata kedua orang itu benar-benar akan melawan raja Kibanas pati mempersiapkan kekuatan di luar pakuan dan Kibagus seta bersiap-siap di dalam istana Keduanya akan bekerjasama untuk menghancurkan raja Tapi sejauh mana mereka akan tetap bekerjasama? Ginggi ingat cita-cita Kibanas pati yang berniat menggantikan kedudukan raja Sedangkan yang juga sama-sama punya cita-cita seperti itu adalah pula Kandagalante Sunda Sembawa Dia merasa punya hak jadi susuhanan di pakuan dan berupaya untuk merebut kekuasaan Dan Kibagus seta sendiri bagaimana? Ginggi kembali teringat obrolan Kibagus seta dengan bangsawan Soka Kedua orang ini pun nampaknya memiliki ambisi yang sama untuk menguasai pakuan kendati Tak pernah bicara ingin duduk sebagai orang pertama di istana Bangsawan Soka ingin menjadi penasihat raja Begitupun Kibagus seta menginginkan agar yang menjadi penasihat raja adalah bangsawan Soka Sedang di lain pihak, Seng Prabu Sakti sendiri telah merencanakan bangsawan Yogas Citra yang akan memegang jabatan penasihat Mengapaki Bagus seta tak setuju bangsawan Yogas Citra menjadi penasihat raja Kemungkinan dia merasa akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kegiatannya di istana Ginggi memang sudah mendengar habar bahwa bangsawan Yogas Citra seorang negarawan yang baik Dia setia, jujur, tidak berambisi dan selalu siap membela negara dengan taruhan nyawa Barangkali Kibagus seta khawatir, bila bangsawan Yogas Citra menjadi penasihat raja akan menjadi penghalang besar dalam melakukan gerakan rahasia Lain lagi bila bangsawan Soka yang menjabat Orang ini bukan tipe pejabat yang setia kepada raja dan negara, melainkan hanya setia kepada harta dan kedudukan semata Ginggi belum benar-benar percaya akan tindak tanduk Kibagus seta dan Kibanas Pati Mungkin benar kedua orang itu bekerja mengatasnamakan Amanat Ki Dharma Tapi Amanat Guru sepertinya mereka manfaatkan untuk meniti jalan merangkul cita-citanya Yaitu jadi orang berpengaruh di Pakuan Kalau benar dugaannya ini, akankah Ginggi bergabung dengan mereka? Kalau dia tak bergabung pasti mati Tapi bila bergabung apa untuk ruginya? Ginggi berpikir lagi perihal keberadaan Prabu Ratu Sakti Seng Mangabatan Selama raja ini memerintah banyak terjadi gejolak sosial Beberapa wilayah Kandagalantid dan kerajaan kecil berusaha melepaskan diri sehingga banyak terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan kerajaan melawan pasukan wilayah-wilayah di bawah Pakuan kehidupan rakyat sangat terganggu Rakyat tidak tentram karena banyak terjadi pemberontakan, juga tak tentram karena beban pajak yang tinggi Jadi, bijaksanakah Ki Bagus Seta dan Ki Banaspati yang bercita-cita meruntuhkan kekuasaan raja yang tengah berkuasa sekarang? Ginggi jelas harus membantu rakyat dari tekanan raja Tapi tepatkah bila menjalankan amanat Ki Dharma dibuktikan dengan kerajaan mendukung cita-cita kedua orang itu? Ginggi tetap belum mengerti dengan segala tindakan yang dilakukan mereka Mereka mengaku tengah menjalankan amanat Ki Dharma dalam upaya membela kepentingan rakyat tapi sambil mengumpankan rakyat itu sendiri Buktinya, Ki Banaspati bergerak mengumpulkan dina dari pajak-pajak rakyat dalam membangun kekuatan pasukan Dan Ki Bagus Seta bergerak seolah-olah mendorong raja agar semakin terjerumus dalam kesalahan Raja terus didorong agar melaksanakan kebijaksanaan yang sekiranya tidak disenangi rakyat seperti menaikkan pajak tahunan misalnya Bahkan belakangan, raja juga digiring untuk melakukan tindakan yang sekiranya akan dinilai rakyat sebagai tindakan melanggar aturan moral Ginggi sudah ingat kekhawatiran Purohita Raga Suci yang cemas kalau-kalau Seng Prabu benar mempersunting putri larangan Nyemaslah yang kinkin menurut Purohita adalah putri larangan dan tidak boleh dikawin raja karena gadis itu sudah bertunangan Kalau perkawinan ini dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi kegoncangan di kalangan istana Dan peristiwa ini sepertinya sengaja diatur Ki Bagus Seta Di samping ingin memiliki kedudukan tinggi, Ki Bagus Seta juga punya tujuan ganda yaitu mengharapkan terjadi gejolak di istana karena tindakan raja yang keliru mengawini putri larangan Ya, segalanya sepertinya diumpankan oleh mereka berdua agar terjadi berbagai kemelut di istana Mereka sepertinya akan menangguk di air keruh Di saat-saat kekacauan terjadi di pusat pemerintahan, Ki Bagus Seta dan Ki Banas Patti akan bertindak mengambil alih kekuasaan Sungguh pandai dan sekaligus licik mereka Tapi apakah berbagai kelicikan ini merupakan bagian yang sah dari perjuangan? Ginggi bingung memikirkannya Hati kecilnya tidak pernah setuju akan berbagai kebijaksanaan kedua murid Ki Dharma ini Tapi Ginggi pun tak mau mati percuma Menantang mereka secara membabi buta hanya akan berkorban sia-sia Tentu, Ginggi tak mau nasib buruk seperti itu menimpannya Jadi kalau begitu, dia harus cari akal Setuju atau tidak dengan cita-cita mereka jangan dulu dipikirkan sekarang Yang perlu dia lakukan kini adalah bagaimana caranya agar tidak mati sia-sia Berpikir sampai di sini, Ginggi segera meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan di kedua tangannya Tali itu terbuat dari lintingan kulit dinatang Alut dan kenyal, tidak mungkin diputus begitu saja Satu-satunya jalan adalah melemaskan otot pergelangan tangan Bila otot dilemaskan akan seperti licin dan bisa memudahkan dalam meloloskan ikatan Tapi kesulitannya, tali terbuat dari kulit ini akan mengerut bila kena air Kulit yang kena air pun menjadi tidak licin dan sedikit lengket pada kulit tangannya Dan Ginggi perlu membuat lecet pergelangan tangannya untuk meloloskan tali kulit itu Dengan susah ya akhirnya Ginggi bisa juga melepaskan ikatan di tangannya Sekarang dia perlu menggerak-gerakan tubuhnya untuk mencari ancang-ancang Agar kedua tangannya bisa menangkap sepasang kakinya yang berada di bagian atas Ginggi berayun-ayun Pada ayunan kesekian dia segera membuat lentingan sambil serentak menangkap kakinya Sesudah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya berhasil juga Sedikit demi sedikit tangannya berpegangan pada betisnya, sudah itu naik memegang telapak kakinya Kalau Ginggi langsung membuka ikatan di kakinya, maka tali yang menghubungkan genta akan ikut tertarik dan genta akan berbunyi Tidak, genta tak boleh berbunyi Itulah sebabnya, sebelum membuka ikatan di kaki, terlebih dahulu dia harus naik ke atas gerakan Genta digantung di atas tiang gerakan Jadi tujuan Ginggi sekarang meredam genta agar tak terjadi bunyi Tubuh pemuda itu terus melenting untuk menggapai genta Sesudah bisa mendapatkannya, secara perlahan tali genta dia lepas Perlahan sekali, agar bola genta tak bergoyang Tali genta sudah berhasil dia lepaskan Dengan perasaan lega Ginggi membuka ikatan tali di kakinya Sesudah bisa lepas, Ginggi segera jumpalitan dan turun dengan sepasang kaki jatuh tepat menginjak tanah Dan bertepatan dengan itu, terdengar suara tepukan tangan Bagus! Kau tepat menjadi pembantu utamaku seru Ki Bagus setayang tanpa diketahui Ginggi sudah berada di ruangan itu Ketika Ginggi menoleh, Ki Banaspati pun sudah berada di sana Pemuda itu amat kesal Susah payah dia melepaskan diri dari ikatan tali Sudah bebas dipergoki mereka Atau barangkali mereka memang mengintip sejak tadi Seperti seekor kucing mempermainkan tikus Bagaimana, sudah kau pikirkan dalam-dalam tanya Ki Banaspati menatapnya? Sudah, jawab Ginggi Ya, bagaimana? Aku tidak membunyikan genta Ki Banaspati tersenyum kecil dan Ki Bagus setah mendengus Kalau begitu, engkau harus mati Kata Ki Bagus setah pendek dan dingin Ki Bagus setah hendak bergerak tapi segera dicegah oleh Ki Banaspati Kau pikirlah baik-baik, katanya Kalau kau tak setuju artinya kau harus dibunuh di sini juga Bisa jadi kau melawan dan kau melarikan diri dari puri ini Tapi di luarankau tak bisa aman Sebab semua prajurit bahkan perwira pakuan akan mengejarmu Dengan mudah Ki Bagus setah akan menuduhmu sebagai penjahat dan pembunuh Pikirlah secara baik-baik Kalau kau sudah diketahui pihak penguasa bahwa kau jahat Maka tak ada ampun bagimu dan kami sudah tak bisa melindungimu Sama sulitnya seperti kami hendak berusaha melindungi Ki Ranggaguna Saudara seperguruan yang lain Kata Ki Banaspati panjang lebar Mendengar ini Ginggi termenung untuk beberapa saat Kalian sudah bertemu Ki Ranggaguna tanya Ginggi Ki Banaspati malah terlihat tertawa Namun kemudian wajahnya serentak menjadi kelabu dan keningnya berkerut Itulah ruginya bagi yang tak faham dengan taktik perjuangan Kata Ki Banaspati lagi Sejak dulu dia dikejar-kejar pemerintah Celakanya, dia pun tak mau mengerti taktik perjuanganku Dia datang ke wilayah Kandagalante Sagara Herang dan menantang serta menegurku Terpaksa aku dan Kandagalante Sunda sembawa turun tangan Ki Ranggaguna ditangkap dan ditahan di sana Aku masih berbaik hati sebab keinginan Sunda sembawa Dia harus dibunuh Kata Ki Banaspati Membuat Ginggi terhenyak Oleh sebab itu, taat silah kami Kau tak perlu sanksi dengan perjuangan kami Sebab semua tetap berpegang kepada amanat Ki Guru Kata Ki Banaspati lagi Ginggi termenung lama-lama Hatinya mulai meragu akan kebenaran yang ada pada dirinya Aku juga berpegang kepada amanat Ki Dharma Tapi yang aku tak mengerti Mengapa musti bunuh Raja Tanya Ginggi Mencoba menghabiskan rasa penasorannya Sudah aku katakan, perjuangan ini membangun Dan membangun juga bisa diartikan merusak Merusakkan sendi-sendi lama yang dianggap tak cocok Dan diganti dengan sendi-sendi baru Yang namanya merusak adalah menghancurkan, menghilangkan dan membersihkan Kita ganti dengan yang baru Dengan yang bersih dan berguna bagi siapa saja Kata Ki Banaspati lagi Ginggi termangu-mangu Kau pikirlah itu baik-baik Kata Ki Bagus Serta yang sejak tadi tak begitu banyak bicara Terus didesak dan ditekan seperti itu Membuat Ginggi bingung sendiri Akhirnya dia duduk melosoh di lantai Dan menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya Kalau aku melaksanakan tugas ini Bersediakah kalian melaksanakan permintaanku Tanya Ginggi pada akhirnya Apa permintaanmu? Lepaskan Ki Ranggaguna dan bebaskan aku Ki Banaspati tersenyum Membebaskan Ki Ranggaguna amat bergantung pada kesuksesanmu Mengemban perintah Sebab bila raja telah mati Otomatis semua kebijaksanaannya tak berlaku Termasuk mencap murid-murid Ki Dharma Sebagai pengkhianat kata Ki Banaspati lagi Dan sesudah selesai perjuangan kita Bukan sesuatu yang sulit membebaskanmu kemana kau suka Kata Mia lagi Ginggi termenung sejenak Tapi kemudian berkata Baik kalau begitu Ki Banaspati dan Ki Bagus Serta saling pandang dan kemudian mengangguk dan tersenyum Begitu besarnya pengaruh Ki Bagus Serta seperti yang Ginggi rasakan Peristiwa terbunuhnya belasan Jagabaya di Purinya yang dituduhkan pada Ginggi tidak berbekas sama sekali Para Jagabaya di Puri tidak menganggap Ginggi sebagai musuh yang harus ditangkap Dia kembali bisa bebas bergerak Ini hanya menandakan bahwa kebebasan dirinya karena pengaruh Ki Bagus Serta Paling tidak di sekitar Purinya sendiri Ki Bagus Serta demikian berkuasa untuk menentukan kebenaran Sepertinya di Puri itu Hukum berada di lidah dan mulutnya Baru saja Ginggi dituduh pembunuh Dan Ki Bagus Serta mengerahkan prajurit untuk mengehungnya Namun belakangan dengan entengnya dia Membatalkan tuduhannya Sehingga Ginggi pun bebas kembali Lantas, belasan Jagabaya yang mati bergeletakan Mau dia pakan selanjutnya Ini amat mengherankan Ginggi Bukan saja heran memikirkan situasi di dalam Puri Ki Bagus Serta Bahkan situasi keseluruhan Pakuan pun Ginggi merasa heran Bagaimana sebenarnya hukum yang berlaku di Pakuan ini Ada terjadi beberapa peristiwa yang memakan korban jiwa Dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu begitu saja sanggup melepaskan diri dari urusan itu Para hamba hukum yang ada di Pakuan sepertinya tidak pernah tahu akan adanya peristiwa di Puri Suji Angkara yang memakan korban misalnya Para pejabat hukum Pakuan sepertinya benar tak mengetahui peristiwa itu karena Suji Angkara pandai menyembuhikannya Tapi peristiwa di Puri Bagus Serta di mana belasan Jagabaya terbunuh dan semua dituduhkan padanya Mengapa bisa tak diketahui oleh para pejabat hukum istana Padahal Ki Bagus Serta sempat memanggil prajurit istana Timbul dugaan bahwa pengaruh-pengaruh Ki Bagus Serta benar-benar telah merambah ke istana Dengan kata lain, di istana pun sudah banyak terdapat orang-orang yang bekerja untuk kepentingan Ki Bagus Serta Bila tidak begitu, tidak mungkin banyak berita perihal istana sampai dengan cepat ke Puri Bagus Serta Keputusan yang dijatuhkan Ki Bagus Serta dan Ki Banas Pati dalam upaya membunuh Raja pun karena adanya berita-berita yang datang dari istana Ki Bagus Serta menerima habar bahwa Seng Prabu Ratu Sakti tidak akan mengubah keputusannya dalam memilih orang yang dianggap cocok sebagai penasihat Raja Seperti yang sudah disebutkannya semula, Pangeran Yogas Citra akan tetap diangkat sebagai penasihat Ini suatu berita yang amat menyakitkan Ki Bagus Serta Padahal dia sudah berkorban banyak untuk memperjuangkan bangsawan Soka sebagai penasihat Putrinya satu-satunya telah terlanjur dia tawarkan pada Seng Prabu untuk dipersunting dan tak mungkin dibatalkan Dengan demikian Ki Bagus Serta benar-benar rugi segalanya Pada suatu hari Ginggi dipanggil keruangan tengah apuri yang berfungsi sebagai paseban, yaitu tempat untuk mengadakan berbagai pertemuan penting Ginggi masuk keruangan itu manakala di sana sudah berkumpul pejabat penting Selain Ki Bagus Serta dan Ki Banaspati juga terdapat bangsawan Soka Mereka duduk bersilah saling berhadapan dan wajah-wajahnya nampak tegang sekali Masuklah, kata Ki Bagus Serta pendek Bangsawan Soka nampak keheranan melihat Ginggi disuruh duduk di satu tempat Bukankah anak muda ini badu gamu, setatanya bangsawan Soka mengerutkan dahi Sekarang sudah aku angkat menjadi pembantu utamaku, kata Ki Bagus Serta Bangsawan Soka hanya mengangguk-angguk pelan sambil mata menatap penuh selidik pada Ginggi Ada perkembangan penting yang harus segera kita tangani, Ginggi, kata Ki Bagus Serta menoleh pada pemuda itu Ginggi hanya duduk membisu Seng Prabu yang seharusnya kita hormati dan junjung tinggi telah mengecewakan kita, kata Ki Bagus Serta Menurut berita yang sampai kebangsawan Soka, Seng Prabu selain akan mempersunting putriku Nyimas Layang Kingkin, juga tidak akan membatalkannya dalam melaksanakan pernikahannya dengan putri pangeran Yogas Citra Padahal tadinya aku menyerahkan anakku dengan harapan Seng Prabu mengabaikan hubungan dengan pangeran itu dan berbalik padaku Kita kecewa sebab Seng Prabu ternyata tak begitu menghargai kita, katanya lagi masih menatap Ginggi Pemuda ini belum tahu persis apa sebenarnya maksud penyampaian berita ini Hanya yang jelas ada juga rasa tak enak di hatinya Mengapa begitu, Ginggi sendiri belum mengetahuinya Tapi kita belum mau putus asa, perjuangan harus dilanjutkan Kata Ki Bagus Serta lagi, kini menatap wajah bangsawan Soka Soka, kalau engkau punya rencana, kemukakan pada pembantu utamaku katanya masih melihat bangsawan Soka Yang ditatap malah menoleh kepada Ginggi Matanya menyorot penuh selidik dan ada kesan menyangsikan Ginggi Berhargakah seorang badegaku ajak bicara gumamnya seolah merendahkan Ginggi? Boleh kau selidik, serendah apa pembantuku ini? Kata Ki Bagus Serta tersenyum kecil Begitu selesai ucapan ini, bangsawan Soka segera mengirim tonjokan tangan kanannya mengarah hidung Ginggi Dengan gerakan ringan tapi mantap, sambil duduk bersilah Ginggi hanya miringkan kepala sedikit ke kiri, tonjokan tangan kanan bangsawan Soka nyeplos memukul angin Kegagalan ini segera disusul dengan tonjokan tangan kiri dan Ginggi enteng saja miringkan kepalanya ke kanan Rupanya bangsawan ini belum merasa puas dan masih penasaran untuk mencoba serangan ketiga Kali ini kedua belah tangannya dia satukan dan sepasang telapak tangan dirangkap seperti akan menyembah Tapi dengan tenaga penuh dia sodokan ke depan mengarah wajah Ginggi Ginggi tak mau wajahnya disodok sepuluh jari-jari tangan yang nampak runcing dan kuat Dengan gerakan kilat wajah dan tubuhnya dia doyongkan ke belakang dan serangan ketiga ini masih lolos Bangsawan Soka rupanya lupa bahwa tadi dia hanya ingin mencoba saja Tapi karena tiga serangan begitu entengnya dihindarkan Ginggi, sepertinya dia menjadi merasa terhina dan direndahkan Apalagi pemuda itu dalam menghindar tak pernah menggerakkan badannya secara berlebihan Kini bangsawan Soka segera memutar-mutar sepasang tangannya, membusungkan dada, menahan pernafasan dan menarik sepasang tangannya ke belakang Dengan kedua telapak tangan terbuka, dia mendorong angin pukulan ke depan disertai teriakan keras Ginggi tak tinggal diam Sambil membaca doa-doa yang diberikan Kiranggaguna, Ginggi mencoba menahan pukulan lawannya Suji Angkara harus diwaspadai Hampir setahun lalu Kiranggaguna memberikan pengetahuan singkat perihal penjagaan diri Kata Kiranggaguna, setiap benda, baik itu benda mati ataupun hidup memiliki daya Kekuatan, energi Bisa mengeluarkan energi tapi bisa pula menahan diri dari kekuatan yang datang menyerang Kalau disadari kekuatan itu ada, maka semakin besar, maka semakin besar daya dobrak lawan, akan semakin kuat pula daya tahannya Ibarat sebuah benda yang dijatuhkan ke atas bantalan karet, semakin berat benda itu jatuh ke atas karet, maka akan semakin kuat pula tenaga karet untuk melontarkan kembali benda yang menimpanya itu Engkau harus percaya akan adanya tenaga dalam yang ada pada diri manusia, kata Kiranggaguna Tempo Hari Ada tenaga maha kuat dalam diri kita Kalau kita sanggup mengendalikannya, selain berguna untuk melakukan serangan terhadap lawan, juga lebih berguna lagi digunakan sebagai perisai Kalau pernapasanmu baik, kalau jiwamu kuat, maka semakin besar tenaga dalam melawan menyerang kita, maka akan semakin besar pula tenaga tolakan yang ada dalam dirimu Sudah berapa kali ilmu yang diberikan Kiranggaguna dia praktekan Peragaan paling berat ketika menghadapi serangan-serangan Ki Bagus setah kemarin dulu Dan benar belaka apa yang dikatakan Kiranggaguna, bila dia sanggup menghimpun pernapasan serta memiliki ketahanan jiwa yang tangguh, energi yang ada di dalam dirinya sanggup menahan serbuan tenaga dalam dari lawan Ki Bagus setah yang pandai menggunakan tenaga dalam, bisa dia tolak dengan pengerahan batinnya Sekarang peristiwa adu tenaga dalam rupanya akan terulang lagi, sebab bangsawan soka begitu bernafsunya untuk menyerang pemuda itu Ginggi sebetulnya khawatir menerima serangan ini Bukan karena takut kalah, tapi selintas pemuda ini bisa melihat, tenaga dalam bangsawan soka kurang begitu kuat Tenaga dalam yang lemah menandakan jiwa yang lemah pula Ginggi takut, bila bangsawan soka menyerang Ginggi dengan sangat bernafsu, hanya akan mencelakakan dirinya saja Untuk menolong agar bangsawan soka tidak terluka sebetulnya amat mudah Caranya, Ginggi jangan bersifat menolak kepada serangan tenaga dalam lawan Tapi kalau begitu, dirinya lah kelak yang akan celaka Mana mungkin pemuda itu mandah saja dibuat celaka Jadi apapun yang terjadi, Ginggi harus melayani serangan ini Bangsawan soka membentak keras sambil mendorong sepasang telapak tangannya ke depan Serentak Ginggi pun mengumpulkan tenaga batin membuat pertahanan Belaar Terdengar suara keras Dan tubuh Ginggi hanya bergoyang sebentar sambil kedudukan tak pernah berubah Yaitu masih tetap duduk bersilah Namun lain lagi dengan keadaan bangsawan soka Begitu angin pukulannya ditolak oleh dorongan balasan pemuda itu Serem tak tubuhnya terpental ke belakang Jatuh berguling-guling hampir menubruk pilar kayu Untuk sejenak bangsawan soka tak bisa bangkit Kecuali menggerak-gerakan tubuhnya dengan susah payah Kib bagus setah berdiri menolong bangsawan jumawa itu Nampak ada leluhan darah di sudut bibirnya Bangsawan soka digandeng karena tak sanggup melangkah sendiri Sesudah itu duduk susah payah, bersandar pada tiang kayu Mengapakah sembunyikan kepandayan anak muda itu Tanya bangsawan soka terengah-engah dan sedikit menekan dadanya Bangsawan bagus setah tersenyum tipis mendengar pertanyaan ini Hanya menandakan bahwa puri ini memiliki banyak kekuatan tersembunyi Gumamnya sedikit sombong Namun bangsawan soka tak melihat ini sebagai kesombongan Dia malah mengangguk-angguk seperti puas dengan kenyataan ini Bagus! Dengan demikian lebih meyakinkan diriku akan kesuksesan perjuangan kita Kata bangsawan soka masih mengusap-ngusap dadanya karena rasa sakit Itu artinya kau sudah tak menyangsikan kemampuan pembantu utamaku Kata lagi ki bagus setah sambil melirik pada ginggi Kemukakanlah apa yang menjadi rencanamu pada pembantuku Lanjutnya Ginggi menatap tajam Ingin sekali mendengarkan apa yang akan dikemukakan bangsawan berwajah bundar ini Kegagalan kita membujuk raja agar mengangkatku sebagai penasihatnya adalah karena kelicikan pangeran Yogas Citra Dia menjilat Ucapannya hanya yang manis-manis yang disampaikan pada raja Tapi yang lebih parah dari itu Yogas Citra gemar memburuk-burukan sesama pejabat Ya, itu hanya karena ambisinya Agar dirinya lah yang dipercaya dan dianggap baik oleh raja Dia bahkan menjilat tak kepalang tanggung Anak gadisnya Nyemas banyak inten Dia serahkan pada Seng Prabu Padahal dia tahu Nyemas banyak inten dicintai oleh Raden Suji Angkara Putra ki bagus setah Kata bangsawan Soka menatap tajam pada ginggi dan menoleh sebentar pada ki bagus setah Ginggi masih sama memandang kepadanya sebab bangsawan bermata kecil ini belum mengemukakan apa yang disebutnya sebagai rencana seperti apa kata ki bagus setah tadi Yang menjadi gara-gara kegagalan semua ini karena kehadiran pangeran Yogas Citra Jadi bunuhlah orang itu kata bangsawan Soka seperti atasan yang memerintah bawahannya Ginggi hanya termenung mendengar ucapan bangsawan Soka ini Sehingga semua orang menatap dirinya seperti memaksa meminta jawaban pasti Banyak sekali pesanan membunuh padaku Gumam ginggi memangku tangan dan menghela nafas Itu memang sudah menjadi tugasmu Ikut dalam perjungan punya risiko tinggi dalam melakukan pembunuhan Kata ki banaspati yang sejak tadi hanya diam saja Ini perintah dan bukan sekadar pesanan Kau harus tahu itu kata ki bagus setah pasti dan seperti tak mau ditawar-tawar Namun belum juga ginggi menjawabnya Dari luar ada suara jaga bayah mohon izin untuk menghadap Masuk kata ki bagus setah Jaga bayah masuk dengan kaki beringsut Duduk bersilah dan menyembah taksim Ada apa? Raden suji angkara mohon menghadap Juragan suji angkara gumam ki bagus setah Biarkan dia masuk Kata ki banaspati Ya, suruh dia masuk Jaga bayah undur dari ruangan itu dengan penuh hormat Ginggi, kau mundur ke sudut sana Perlihatkan seolah-olah kau tetap seorang badegak Kata ki banaspati Tidak banyak bicara, pemuda itu segera ke belakang, duduk agak jauh di sudut Tidak begitu lama suji angkara memasuki ruangan Walaupun datang dengan sikap hormat Tapi nampak sekali wajahnya muram dan pakaiannya kusut Sehingga hilang sudah sikap pesoleknya itu Ayah anda, kata suji angkara menyembah taksim Juga menyembah pada yang lainnya Ketika giliran memberi hormat kepada ki banaspati Terlihat kesan keterpaksaan Ki banaspati hanya tersenyum pahit memandang pemuda itu Sepertinya kau punya sesuatu yang amat dirisaukan Suji tanya ki bagus setah memandang tajam pemuda itu Barangkali ayah anda sudah tahu masalahnya Kata pemuda itu balik menatap Soalnya mas banyak intenkah tanda tanya-tanya ki bagus setah Ya, siapa lagi suji angkara tetap memandang ki bagus setah Seperti memendam satu kepenasaran Yogas citra memang tidak sopan padaku Gumam ayah handanya Dengan nada pahit dan sepasang matanya menerawang entah kemana Ayah anda sepertinya tidak begitu memperhatikanku Gumam suji angkara memalingkan wajah dan menunduk Dadanya turun naik dengan cepat Barangkali dia menahan kepedihan hati Barangkali juga karena menekan kemarahan Justru karena aku memperhatikanmu Aku punya rasa sakit hati oleh tindakan pangeran Yogas citra itu Dia tak memandangmu Juga tak memandangku Kata lagi ki bagus setah Ya, mereka amat merendahkan aku Suji angkara bergumam pahit Betul, harus dilakukan satu tindakan tegas Agar mereka tahu siapa kita kataki bagus setah Seperti memanas-manasi hati suji angkara Ya, harus ada tindakan tegas Harus ada tindakan tegas Suji angkara mengulang-ulang perkataan ini Sambil Matt menerawang ke tempat jauh Nada suaranya dingin dan wajahnya pucat sekali Sehingga ginggi bergidik melihatnya Kau bunuhlah Yogas citra Karena orang itulah yang menghalangi cita-citamu Bangsawan soka ikut menyela pembicaraan Sehingga mengagetkan semua orang Ki bagus setah dan ki banas pati Serta ginggi menoleh pada pejabat berperut guncit ini Membunuh Yogas citra Hehehe, masih dengan wajah pucat dan nada suara dingin Pemuda itu terkekeh-kekeh Ya, bunuh keparat itu Bunuhlah suji Sebab dengan membunuh Yogas citra Di samping cita-citamu akan terlaksana Juga kau membantu sebuah perjuangan Kata bangsawan soka dengan nada berapi-api Bunuh Yogas citra Ya Hehehe, bunuh Yogas citra Gumam lagi suji angkara ketawa seperti setan Ayah anda, restui aku Karena kau tak sanggup memperjuangkan hidupku Maka aku yang akan memperjuangkannya Kata suji angkara berjingkat dan tanpa memberi hormat berlalu dari tempat itu Soka, kau sembrono mempengaruhi anakku Membunuh Yogas citra Kata ki bagus setah dengan nada penuh teguran Yang ditegur hanya tertawa terkekeh-kekeh Kita harus berusaha memanfaatkan berbagai peluang Anakmu berpeluang baik dalam membantu perjuangan kita Dia tengah digoda kebencian Orang akan mudah membunuh karena benci Jawab bangsawan soka masih dengan senyum menghiasi bibirnya yang tebal Tapi orang yang tengah dipenuhi rasa benci akan melakukan tindakan sembrono Dia tidak akan hati-hati Dan kalau dia menyerbu puri Yogas citra dengan terang-terangan Hanya akan merugikan aku saja Kata ki bagus setah masih tak setuju dengan pendapat bangsawan soka Dengan adanya urusan ini Semua orang sudah tahu bahwa terjadi pertentangan antara kau dan pangeran Yogas citra Tapi harus kau ingat Urusanmu dengan Yogas citra paling parah adalah persaingan kalian dalam mempersembahkan anak gadis pada raja Sedangkan rasa sakit suji angkara karena kekasihnya direnggut dari cita-citanya adalah urusan tersendiri Sekalipun suji angkara benar-benar membuat huru-hara di puri Yogas citra Orang tak akan menuduh bahwa anakmu dikendalikan olahmu Kata bangsawan berkumis jarang ini Ki bagus setah termenung Rupanya dia telah menimbang-nimbang perkataan bangsawan soka Dan akhirnya dia pun menoleh pada ginggi yang masih duduk di sudut Ginggi, kawal suji angkara dan awasi diapkatannya pada ginggi Dan jangan lupa, kalau dalam huru-hara itu suji angkara mengalami kesulitan membunuh Yogas citra Kaulah yang harus menyelesaikannya Bunuh Yogas citra olahmu secara diam-diam Kata bangsawan soka Mendengar ucapan pejabat ini Ki Banaspati yang sejak tadi terlibat pembicaraan tertawa terbahak-bahak Sehingga yang lainnya melirik akhiran padanya Bangsawan soka benar-benar calon penasehat yang cerdik Dia sanggup mengukir taktik dengan jitu Kata Ki Banaspati memuji Sehingga yang dipuji tertawa renyah Dan jangan lupa, sesudah ginggi secara diam-diam berhasil membunuh Yogas citra Dia harus ikut mengejar suji angkara Bahkan dia pula lah yang harus membunuh suji angkara Usahakan agar pembunuhan dilakukan secara terang-terangan Di hadapan orang-orang Yogas citra Kata Ki Banaspati Yang lain menatap penuh rasa heran Taktik Ki Banaspati belum dimengerti benar oleh siapapun Mengapa harus dilakukan di depan orang-orang Yogas citra Tanya bangsawan soka Agar ginggi dianggap berjasa oleh mereka Sehingga mendapatkan penghargaan dari orang-orang Yogas citra Akan lebih baik kalau akhirnya ginggi dipercaya untuk mengabdi di lingkungan Puri Yogas citra Mulanya ucapan Ki Banaspati ini ditanggapi dengan kerutan dahi oleh kedua orang pejabat yang duduk di hadapannya Tapi sesudah berpikir sebentar Bangsawan soka nampak berwajah cerah bahkan tertawa terkekeh-kekeh Kau pandai Kau pandai Banaspati Aku tahu akalmu Kau akan menyusupkan orangmu ke dalam Puri Yogas citra Sehingga kelak akan lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas penting Begitu kan tanya bangsawan soka Ki Banaspati menganggup dengan senyum di hulum Betul Karena orang-orang Yogas citra nampaknya mendapatkan kepercayaan yang baik dari kalangan istana Maka diharapkan ginggi bisa keluar masuk istana dengan mudah Kata Ki Banaspati lagi Bangsawan soka menepuk pahanya tanda setuju dengan taktik ini Begitupun Ki Bagus setah nampak tersenyum tipis Ini tugas maha penting bagimu, ginggi Bila kau sanggup menjalankan tugas ini dengan baik Maka kedudukanmu kelak akan mulia Kata Ki Banaspati menoleh pada ginggi Kau berangkatlah sekarang, awasi suji angkara Kalau anakku mulai menyerbu Puri Yogas citra Kau harus pandai-pandai menyelingap ke sana Kata Ki Bagus setah memerintah ginggi Ginggi menganggup bahkan menyembah takzim Sesudah itu dia undur dari ruangan paseban Tiba di halaman Puri, ginggi bertemu jaga bayah Dan bertanya kemana kira-kira suji angkara pergi Saya lihat dia menuju Puri Nyimas layang kinkin Raden, jawab jaga bayah hormat sekali Ginggi tersenyum pahit mendengar dirinya dipanggil Raden Begitu mudahnya Ki Bagus setah mengubah keadaan Termasuk yang menyangkut nasib seseorang Ginggi tak banyak cakap, serta merta dia menuju Puri Tempat tinggal Nyimas layang kinkin Menoleh kiri-kanan dulu Sesudah yakin tak ada orang di sekitar tempat itu Dia segera meloncat naik ke atas benteng Loncat lagi kiri-kanan, kemudian masuk ke ruangan dalam Ginggi dapatkan suji angkara tengah duduk berhadapan dengan adik dirinya Melalui celah dinding kayu, Ginggi mendapatkan pemuda itu duduk termenung Dan ada leluhan air mata di sepasang pipinya Aku mencintai Nyimas banyak inten, sungguh mati, aku cinta Kata suji angkara dengan suara memelas Ya, kau harus berjuang sendiri kalau memang itu yang kau inginkan Kita sebenarnya punya keinginan sama Yaitu tak mengizinkan Nyimas banyak inten bersanding dengan Seng Prabu Kendati kepentingan kita berbeda Aku tak mau ada saingan Seng Prabu memang banyak memelihara selir Tapi yang namanya selir baru, pasti mendapatkan perhatian lebih Jadi aku tak mau perhatian Seng Prabu pada selir baru terbagi dua Engkau harus jauhkan Nyimas banyak inten dari Puri Istana Sebab kalau kau tak berhasil memboyongnya Maka akulah yang akan menyingkirkan pesaingku Kaka Anda suji, kata Nyimas layang kinkin dengan suara mantap dan tegas Jangan! Jangan engkau yang menggagalkan keinginan Seng Raja Tanganmu terlalu bersih dan hatimu terlalu halus Jangan kau kotori nama baikmu dengan tindakan-tindakan seperti itu Biarlah kanda yang berjuang menjauhkan Nyimas banyak inten dari kesempatannya memasuki Puri Istana Hanya engkau, hanya engkau yang akan menjadi selir terkasih Seng Raja Yang menghiasi Puri Sri Bimauntarayana Madura Suradipati dan yang sanggup membahagiakan penghuni Kedaton, Istana, Pakuan itu Terima kasih bila kakanda merasa aku lebih berharga duduk menjadi penghuni Taman Milakan Cancana Atau jadi penumpang perahu hias di Telagarwena Mahawijaya Aku pun akan berdoa agar cia-citamu bersanding dengan Nyimas banyak inten bisa terlaksana Kata Nyimas layang kinkin Keduanya saling berpegangan tangan dan suji angkara nampak berurai air matu kembali Wajahnya masih tetap pucat dan bibirnya bergetar Tapi oleh Ginggi terlihat senyum di bibir pucat itu Malam harinya terpaksa Ginggi harus keluar Puri Ti Bagus Setah Dia akan berusaha mengawasi gerakan suji angkara Sudah sejak senjah hari sebetulnya Ginggi mengamati Puri Pemuda itu Jagabaya yang sempat dia tanya selalu mengatakan bahwa Pemuda itu sejak siang hari tak pernah keluar dari Puri itu Beliau pergi keluar ketika akan menghadap payahandanya saja Sepulang dari Puri Bagus Setah, Raden tak pernah keluar lagi Ada apakah engkau tanya-tanya tentang majikanku, hei badegatanya Jagabaya Ginggi tersenyum lagi Di Puri Bagus Setah dia sudah terangkat julukannya menjadi Raden Etika basa-basi di Pakuan begitu kuat memisahkan tahapan-tahapan hidup manusia Antara Puri Bagus Setah dan Puri Suji Angkara letaknya tak begitu jauh Tapi penilaian orang pada Ginggi sudah berbeda jauh Dihormati dan dipanggil Raden di Puri Bagus Setah serta dianggap penteng dipanggil Badega di Puri Suji Angkara Padahal baik wajah maupun penampilan Ginggi tak berubah Hanya karena tahu dan tidak tahu saja maka orang menghormat dan tak menghormati dirinya Orang-orang Puri Bagus Setah menghormati dirinya karena mereka tahu dirinya diangkat menjadi pembantu utama Para pembantu utama kaum bangsawan dan juga pejabat istana akan juga dihormati seperti itu Sebaliknya orang-orang Suji Angkara hanya tahu Ginggi Keluyuran di Puri itu beberapa waktu lalu sebagai Badega saja Menyebalkan basa-basi dan aturan ini, pikir Ginggi dalam hatinya Sampai malam tiba, Suji Angkara tidak terlihat keluar Puri Ini sebetulnya meresahkan Ginggi Kalau benar pemuda itu mengurung diri di dalam Puri, tak mengapa Ini hanya menandakan bahwa pemuda itu tidak melakukan apa-apa Tapi benarkah Suji Angkara dia mengurung diri di Puri-nya? Ginggi teringat perbuatan bangsawan Soka yang mengipas-ngipasi Suji agar hatinya panas dan marah terhadap pangeran Yogas Citra Suji Angkara memang terpengaruh dan kemarahannya tersulut sehingga sepertinya dia hendak melakukan pembunuhan terhadap diri pangeran Yogas Citra Namun ketika percakapan dengan Nyimas Layang Kingkin secuil pun tidak membicarakan kemarahannya terhadap pangeran Yogas Citra Yang mereka bicarakan adalah bagaimana caranya agar Nyimas banyak intentak jadi masuk ke Puri Istana Dari pendengarannya ini Ginggi baru mengetahui perasaan Nyimas Layang Kingkin Ternyata gadis anggun yang berpenampilan dewasa ini punya ambisi besar dalam memenangkan persaingan menjadi selir raja Tidak sekadar ingin menjadi selir saja, melainkan juga menginginkan hanya dia seorang yang menjadi selir baru bagi raja Gadis itu tak mau disaingi oleh Nyimas banyak intentan Berbahaya juga gadis itu, pikir Ginggi Tapi jalan pikirannya ini segera dikoreksi kembali Berbahayakah seseorang mempunyai ambisi? Jahatkah bila seseorang mendambakan satu ambisi setinggi-tingginya? Gadis itu berambisi tinggi masuk ke Puri Istana Raja dan ingin menempatkan dirinya sebagai selir terkasih raja Untuk itulah sejak dulu dia membujuk kakandanya, suji angkara agar tak segan-segan mempersunting Nyimas banyak intentan Barulah kangan ini Ginggi maklum akan maksud gadis itu Dia selalu berdoa dan mendukung cita-cita suji angkara dalam upaya mendapatkan Nyimas banyak intentan Bukan karena rasa sayang seorang adik terhadap kakaknya, melainkan berdasarkan pada kepentingan dirinya semata Ginggi amat maklum kini, kalau suji angkara berhasil mempersunting Nyimas banyak intentan Maka cita-cita dirinya untuk menjadi selir raja tidak akan mengalami hambatan Sekarang sebenarnya Nyimas layang kinkin sudah mencapai cita-citanya sebab raja berkenan mengambilnya sebagai selir Namun tetap saja gadis itu belum merasa puas sebab masih dibayang-bayangi persaingan Dia tak menginginkan rasa kasih raja terhadap selir baru terbagi dua Itulah sebabnya, gadis itu selalu memanas-manasi kakandanya dengan doa dan dukungan agar suji angkara tetap setia dengan cita-citanya Sebegitu jauhkah ambisi seseorang, sampai-sampai Nyimas layang kinkin tidak mempedulikan lagi banyak angga yang padahal menurut habar mereka telah bertunangan? Kini Ginggi mencoba berpikir perihal hubungan suji angkara dengan Nyimas banyak intentan Sejauh mana hubungan cinta mereka berjalan? Kalau suji angkara sudah jelas Pemuda cabul yang gemar berlaku tak senonoh ini sebenarnya punya rasa cinta juga di hatinya Terbukti, kendati dia beberapa kali memcoba memasuki puli gadis itu dengan care Tidak sah, namun sepertinya ada perasaan cinta sungguh-sungguh yang bersemi di hatinya Tapi Nyimas banyak intentan sendiri bagaimana? Ginggi sulit menyimak perasaan gadis itu Ketika dia diributkan dicinta oleh dua orang lelaki sekaligus, tak ada sikap tertentu yang ditampilkan Malah di Taman Mila Kancana beberapa bulan lalu, ketika Ginggi diutus suji angkara menyerahkan surat pada gadis itu Nyimas banyak intentan hanya mengatakan bahwa sejauh ini dia tak memikirkan urusan cinta sebab dia belum dewasa benar Tapi ketika purinya diganggu penjahat dan suji angkara menampilkan diri sebagai pahlawan Gadis itu dengan penuh perhatian merawat luka suji angkara, hampir-hampir membuat Ginggi sedih dan cemburu Cinta pula kah Nyimas banyak intentan terhadap suji angkara gumamnya sendirian digelap malam sudut benteng puri Ginggi menghela nafas dalam-dalam Bila teringat Nyimas banyak intentan membuat hatinya sedih Kemelut cinta di antara mereka sebenarnya kemelut besar, dan Ginggi terlalu kecil untuk ikut-ikutan terjun dalam kemelut tersebut Tapi entah mengapa, perasaan hatinya tak bisa dibendung Setiap malam tiba dia selalu susah tidur karena wajah angguan putri bangsawan itu selalu menghiasi kelopak matanya Beberapa kali dia bertemu wanita, bahkan merasakan hangatnya tubuh seorang wanita seperti Nyisantimi Tapi perasaan yang ada di jiwanya kali ini terasa lain Ginggi boleh bertemu dengan macam-macam pengalaman yang menyedihkan, menjengkelkan bahkan membuat dirinya marah Tapi tak ada yang membuat dirinya serasa nastapa selain bila harus berpikir perihal keberadaan Nyimas banyak intentan Ratapan Nyimas banyak intentan Nyimas banyak intentan itu gadis bangsawan terhormat Ayahnya berkedudukan tinggi di Pakuan, bahkan sekarang dipercaya raja untuk diangkat menjadi penasihat Nyimas banyak intentan demikian molek, anggun dan cantik laksana bidadari Dia diperebutkan banyak kesatria dan dicinta raja Maka bila diukur dengan kedudukannya, dirinya seperti burung gagak merindukan bulan Seperti setetes air ingin menyamai lautan, atau seperti asap tungku ingin disejajarkan dengan awan berarak di angkasa Dirinya hanya seujung kuku bila dibandingkan dengan posisi gadis itu Seharusnya Ginggi tahu diri Seharusnya dia menghukum dirinya dengan cara membuang jalan pikirannya dan pergi jauh dari Pakuan Tapi mengapa ia tak mampu bertindak begitu? Ginggi bertahan dengan banyak kesengsaraan di Pakuan Bukan karena terlalu setia dengan penyelidikannya, melainkan juga karena selalu ingin membayangkan Nyimas banyak intentan Ah, sialan aku ini keluhnya seorang diri Sekarang bulan sudah mulai timbul lagi, hanya berupa sabit tipis, setipis kesempatannya dalam menjangkau impian muluk Bulan sabit banyak ditemani bintang gemintang, ribuan banyaknya Tapi apakah bulan sabit bisa percaya diri bakal menerangi jagad raya ini? Tidak, seharusnya bulan sabit tahu diri, dia tak sanggup menggapai bumi, dia tak sanggup menerangi alam raya dalam keadaan begitu Ribuan bintang yang menemaninya hanyalah mengolok-olok dirinya, sebab para gemintang pun tidak akan sanggup membantu dirinya untuk menerangi alam raya ini Ginggi terus berceloteh dalam hatinya, sampai-sampai dia hampir melupakan tujuannya mengamati suji angkara Hanya setelah kesadarannya pulih, maka dia ingat lagi suji angkara Maka dengan heran dia amati, mengapa pemuda itu terus mengurung diri selama ini? Pemuda itu amat pesolek Tukang pesta dan gemar foya-foya Kalau malam baik seperti ini, dia sering mengundang perpantun atau para penembang cantik untuk menghibur dirinya Di cuaca malam yang baik ini biasanya pemuda itu mengundang teman-teman sesama putra bangsawan untuk menikmati hiburan sambil minum tuak Suasana pesta mungkin dia lupakan mengingat hatinya tengah gundah gulana Tapi setidaknya pemuda itu harus terlihat biar barang sebentar Ginggi curiga Itulah sebabnya, sesudah suasana dianggap aman dari tugur Ginggi segera meloncat ke atas benteng puri dan menyelingap masuk ke sebuah bangunan utama di mana biasanya suji angkara berada Puri itu sunyi saja Lentera di beberapa sudut kamar pemuda itu tidak dipasang sehingga kegelapan ruangan amat mencekam Ginggi mencoba meloncat dan naik ke atas atap sirap hitam Lapisan sirap dia buka sedikit sehingga bisa mengawasi ruangan tempat tidur suji angkara Tapi di tempat tidur tak ada siapa-siapa Suji angkara tidak ada di sana dan berarti sedang berada di luar Tapi di mana? Ginggi meloncat turun lagi Kini dia tujuh ruangan belakang di mana biasanya terdapat beberapa pekerja puri Kebetulan Ginggi masuk ke ruangan dapur dan mendapatkan seorang wanita setengah baya Wanita itu sejenak kaget melihat ada orang masuk secara tiba-tiba Namun sesudah diketahuinya bahwa yang masuk adalah Ginggi Dia hanya senyum kecil Dasar anak kurang sopan Masuk ke tempat orang tidak kuluk salam Mengucap salam Mau apa bocah gendeng masuk ke sini? Tanyanya Aku cari tuan muda suji angkara Di mana dia? Yang ditanya termenung sejenak seolah-olah mengingat-ingat sesuatu Oh, ya, di mana ya si Kasep, si Tampan, itu? Tadi senja bibi lihat di taman belakang tapi sudah lama tak lihat masuk puri Coba engkau cari di taman belakang Jawab wanita setengah baya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!